Sejarah Islam Nusantara itu tidak terlepas dari sejarah Islam di Tiongkok. Saya di Tiongkok sudah sejak tahun 2014 sebagai seorang muslim dan untuk di sini yaitu sebagai minoritas mungkin agak sedikit berbeda. Ada perbedaan-perbedaan tapi bagi saya itu tidak terlalu prinsip tapi menarik untuk kita ketahui. Kita mau nanti berjumpat. Kita akan berjumpat dengan apapun yang harus itu. Kita akan berjumpat dengan apapunnya untuk membeli, atau tidak akan berjumpat dengan seluruh dunia. Kita akan membeli dengan jari-jari, mereka akan menggabungi dia. Meseorang, kita akan mengambil bucara subscribe. Saya membiun ini di Tiongkok. Saya sangat ingin terlalu bahwa negara kita ini gila. Saya sangat ingin sejauh ikan hia wajah di todo ini. Sejauh ada orang, sehat dunia dan dunia, sehat dunia dan dua orang, saya ada orang. Saya sudah sangat amin mengatakan ini. Saya sangat sangat adams. Alhamdulillah. Beijing, 10 April 2024 Pagi itu, pekik takbir berkumandang Beriring salam kemenangan Lebih dari 100 warga negara Indonesia Memadati halaman kedutaan besar Republik Indonesia Untuk mengikuti sholat id berjamaah Antara syukur dan haru Syah dunia sholawat serasa membisikkan rindu Merayakan momen lebaran saat jauh dari keluarga Menjadi pengalaman perdana bagi sebagian orang Meski suhu mencapai 9 derajat Celsius Gigil dingin seolah lebur dalam kehangatan Yang tercipta dari rona ceria di wajah Melalui sajian hidangan idul fitri Keragaman nusantara dibingkai dalam momen halal bihalal Selepas sholat id yang menjadi obat pelipur rasa rindu Bagi mereka yang tak pulang Di tingkat internasional, KBRI Beijing menjadi ujung tombak Diplomasi Indonesia yang memfasilitasi kerjasama Untuk memperkuat hubungan bilateral Indonesia-Tiongkok Serta meningkatkan pemahaman lintas budaya Kerjasama terutama saya pendidikan ya Kerjasama pendidikan, terutama sekali itu Lebih kepada Indonesia sebagai negara terbesar keempat di dunia Dan negara terbesar di ASEAN Yang mereka tanya malah justru Bagaimana Tiongkok nanti diterima oleh Indonesia Saya bilang kita sudah sangat terbuka Surprise juga gitu loh Ternyata banyak ya kemitraan-kemitraan Dan relasi gitu ya Kayak misalnya masjid-masjid lah, cenghol, apa segala macem ya Di Tiongkok itu sudah ada 25 universitas Yang punya program bahasa Indonesia untuk menutrasing Jadi program studi bahasa Indonesia itu sudah 25 kampus Bayangin tuh, artinya apa? Keingin tahuan mereka tentang Indonesia itu luar biasa Pemahaman lintas budaya sebagai bagian integral dari kegiatan diplomatik Memberi ruang-ruang interaksi Dengan harapan dapat memantik kolaborasi Yang bermuara pada pembangunan sosial dan ekonomi Tentu realisasinya membutuhkan sinergi lintas instansi Kementerian agama memang salah satu kementerian di pemerintah Yang tentu hubungan diplomatiknya akan dikoordinir oleh kementerian luar negeri misalnya Kalau yang melalui kerjasama luar negeri adalah penempatan tenaga-tenaga asing Tidak hanya untuk di bidang agama atau pengajar agama Akan tetapi di pendidikan juga Kita memiliki 27 ribu pesantren Kemudian kita memiliki perguruan tinggi keagamaan juga cukup banyak Yang negeri saja ada 70 lebih Yang swasta jauh lebih banyak Kemudian madrasah-madrasah dari aliyah, sanawiyah, dan ibtidaiyah Ini sangat membuka kemungkinan kerjasama dengan pemerintah Tiongkok Berbekal beasiswa Muhammad Alwi Arifin Santri Jebolan Madrasah Sanawiyah Jainul Anwar Dan pondok pesantren Nurul Jadid Probolinggo sudah tinggal di Tiongkok sejak tahun 2014 Hari Raya Idul Fitri Satu Syawal 1445 Hijriah Ia lagi-lagi harus berbesar hati menunda kepulangannya ke tanah air Karena tanggung jawab yang diembannya Menjak lulus pada tahun 2022 Saya berkesempatan menjadi pengajar bahasa Indonesia di Fujian Polytechnic Normal University ini Sehingga saat ini Mengajar mahasiswa-mahasiswa yang belajar bahasa Indonesia Baik itu untuk yang jurusan bahasa Indonesia Ataupun untuk yang hanya sebagai mata kuliah pilihan Ataupun mata kuliah wajib Karena di kampus kita sekarang Selain ada jurusan bahasa Indonesia Juga ada mata kuliah wajib bahasa Indonesia Untuk mahasiswa yang jurusannya Yaitu jurusan lain seperti Jurusan bahasa Jepang atau bahasa Inggris Mereka juga wajib untuk mempelajari bahasa asing kedua Pengajarannya masih di tingkat dasar Karena masih baru buka juga tidak lama Selain belajar bahasanya Kita juga sambil menyampaikan ke mereka beberapa kebudayaan-kebudayaan Indonesia Agar mahasiswa-mahasiswa di sini Yaitu bisa lebih mengenal tentang Indonesia Yang tempat saya tinggal ini di kota Atau Kota Pucing Ini kita cuma ada satu masjid dan itu terletak di Fucau Nah untuk perjalanan dari kampus saya ke Fucau itu mungkin total bisa hampir dua jam Prasasti menyebutkan Masjid Fucau dibangun pada dinasti Tang sekitar tahun 625 Masehi Bangunan bersejarah ini mempertahankan tampilan asli pasca pemugaran era dinasti Ming Interaksi budaya menawarkan sebuah harmoni Dalam hubungan diplomasi antar negara Seperti Festival Hijriah yang terlaksana atas kerjasama Kamar Dagang dan Industri Indonesia Komite Tiongkok pada Juli 2023 lalu Ragam lagu, opera, tak ketinggalan seni taris suku Uigur Yang masuk daftar perwakilan warisan budaya tak benda dunia oleh UNESCO Dari kelompok seni muslim Xinjiang Berhasil memukau masyarakat di sembilan kota di Indonesia Nah ini menurut saya keren banget Karena itu kemitraan kebudayaan Katanya informasinya kan gak bagus lah jelek lah Kemarin kan dari rombongannya Xinjiang kan datang ke sini tuh Difasilitasi oleh Kedutaan Besar Tiongkok loh Saya juga waktu itu hadir di Taman Ismail Marjukin Lalu kemudian Inti dan lain-lain kan juga hadir disitu Kan kelihatan sekali tuh kebersamaan kita Masih dalam rangka menyambut Idul Fitri Perhimpunan Indonesia Tionghoa menggandeng Persatuan Islam Tionghoa Indonesia Menggelar forum diskusi dengan mengangkat tema Sejarah datangnya agama Islam di Tiongkok dan pengaruhnya terhadap Indonesia Dalam khasana Islam Ada istilah yang cukup terkena yaitu Yang artinya tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri China Sebelum Islam datang ke wilayah daratan China Terlebih dahulu komunitas bangsa-bangsa Arab dan para pedagang lainnya Telah hadir dan bermukim di kanton Persentuhan pertama Islam dan China sendiri dibawa oleh sahabat Rasulullah SAW Saat Ibnu Lubait yang berlayar dan berlabuh di kanton Sebagai pusat perdagangan di wilayah China patah saat itu Islam bukan lagi berkembang pada kaum pendatang Melainkan berkembang pada keturunan Tionghoa sendiri Ubat Islam Tionghoa pada masa awal lebih dikenal dengan sebutan Ta Si Dan akhirnya disebut dengan bangsa Hui Hui Warga Tionghoa sendiri mengenal Hamni Momoni Sebutan bagi Amirul Muhmini Alun Sebutan bagi Khalifah Harun Abu Labo Sebutan bagi Khalifah Abu Abbas Masuknya Islam ke Nusantara atau Indonesia Menurut perkiraan banyak pihak adalah sekitar abad ke-7 Masehi Melalui para pedagang Islam Kehadirannya diterima oleh penduduk sempat dan atas kesadaran sendiri Tanpa ada paksaan Masuknya Islam sebagai panutan Telah memperkaya budaya asli Nusantara Pengaruh Islam telah membawa kemajuan dalam berbagai bidang Terutama setelah tumbuh dan berkembangnya kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam Nusantara Proses masuknya Islam di wilayah Nusantara tidak lepas dari kegiatan perdagangan Masuknya Islam di Nusantara ini sangat berperan juga dari orang-orang Islam di Tiongkok Yang kemudian datang ikut berdakwa juga di Indonesia Tentram dan saling menghargai Kondisi itulah yang kemudian melahirkan relasi antara Islam dan Tiongkok Indonesia yang positif Terbukti dengan lahirnya Persatuan Islam Tiongkok Indonesia Piti Dahulu dikenal sebagai Pembina Islam Tahut Indonesia di Jakarta pada tanggal 14 April 1961 Kita tidak membedakan dari mana asal-usulnya Tetapi termasuk yang sudah dikembangkan oleh Piti Dikembangkan oleh teman-teman saudara-saudara kita Tiongkok yang di Indonesia Yang kemudian atau peranakan ya Peranakan Tiongkok yang di Indonesia yang mereka juga Muslim Tidak bisa Kementerian Agama menjalankan amanat tentang moderasi beragama ini sendiri Akan tetapi harus meribatkan semua komponen yang ada di masyarakat Entah itu organisasi kemasyarakatan NU, Muhammadiyah, bahkan Piti itu sangat memungkinkan bagaimana mendorong moderasi beragama Di internal Piti atau di yang lain juga Latar belakang dari kesukuan itu semuanya dijangkau Agar moderasi beragama menjadi nilai-nilai luhur yang bisa dikembangkan saat ini Tentang sejarah bagaimana Piti itu mengangkat sejarah Islam di Indonesia Yang hubungan Cina-Indonesia yang itu juga berasal dari kedatangan orang-orang Chinese di Indonesia Membawa bendera-bendera Islam itu Itu saya kira ketika kemudian ini dibangun bahwa kita itu berasal dari beberapa daerah Yang kemudian bersatu menjadi bangsa Indonesia Menjadi Islam Nusantara yang kemudian kita bersatu padu di sini Dari suku bangsa manapun ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah binika tunggal digat Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati mohon tidur pendek Entahignon B Love... K Betis Einah Namah Ibah Dari-kh decision Aku berhutusnya, dari China. Ini Ina-zulaiyumanan yang disebut Sulaihman Han. dalam 2010 keempat 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 keempat. Keempat keempat? Terima kasih. Terima kasih telah menonton 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 melunik secara itu sem Walang lebih baik adalah selesai membuat pengalaman yang terbaik yang terbaik yang menyebutkan dan tahu yang terbaik hantinya mereka selesai melakukan pengalaman yang terbaik Pertama ini adalah saya mucilik yang terbaik yang harus harus belajar Ketika kita harus berdoa kita harus berdoa mengapa dan untuk hanya beberapa kuh untuk meliputuh untuk minta para bacaan karena kumat yang terbaik kita harus mencinti 30 hari untuk mencinti Itu membuat orang yang harus menyaksikan diri Ini juga dalam diri kamu lalu tepupuk Selepas kamu belum memeran Mereka harus melihat banyak orang yang belum memeran Jadi ini perlu luar sebuah diri Saya dari Indonesia Saya mencapai ke sini Saya berhubungan di Indonesia Tidak berhubungan di Indonesia Anda dapat mempunyai sebuah diri Anda dapat membuat masyarakat Anda dapat membuat masyarakat Anda dapat membuat masyarakat Anda dapat membuat masyarakat Lalu kamu tidak tahu, kamu juga tidak tahu kalau kamu tidak berhubungan Aku yang benar, kamu jangan lupa, kamu tidak tahu kamu erti kamu tidak tahu dari dia Kamu ke paham saya? Anda coba mendapatkan kamu yang baik Anda tahu kamu yang Anda ingin dapatkan kamu Para itu, maka saya akan dapat untuk dukungan Anda Mereka yang tak kembali, menyimpan cuplikan-cuplikan kisah nyata relasi Islam Nusantara dengan Islam di Tiongkok. Dimanapun mereka berada, mereka mempunyai sebuah keyakinan untuk selalu menjadi rahmatan lil'alamin. Rahmatan lil'alamin adalah istilah Qurani atau istilah itu sudah terdapat dalam Al-Quran sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 107 dalam artinya, tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Ayat tersebut menegaskan bahwa ajaran Islam yang dipahami secara benar akan mendatangkan rahmat untuk semua orang, baik Islam maupun non-Muslim, bahkan untuk seluruh alam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!